Termasuk investor, Indonesia sudah boleh banyak masuk ke cryptocurrency, terutama untuk generasi Z yang memang mereka ketika lahir sudah kenal dengan teknologi, sehingga akhirnya dengan adanya cryptocurrency, dimana ini investasi yang cukup baru juga termasuk, dan mereka juga menggunakan teknologi, sehingga akhirnya ini menarik buat Gen Z untuk masuk ke dalam dunia kripto. Contohnya gini, kalau saya kirim uang ke Mr. Eric, saya aktif di luar negeri ya, saya lagi di Amerika, dia di Indonesia, biasanya kan kita butuh perantara lewat bank ya, butuh bank di Indonesia dan bank di Amerika, dan itu mungkin waktunya bisa lama, dan biayanya adminnya lumayan kan, kalau kita di cryptocurrency, kita hitungan detik, itu sudah selesai. Harus jamin sih, kalau APD kan ada jaminannya ya, ada reserve, jadi untuk jaga-jaga kalau misalnya ada penurunan atau perusahaan excessnya ini nggak bisa bayar, jadi ada jaminan, kayak asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk bisa semua. Tribuners dan pemeriksa harian surya dimanapun berada, kripto adalah salah satu mata uang digital baru di Indonesia, dan diprediksi di tengah dinamika dan kontroversinya, kripto akan terus tumbuh di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya generasi Z yang mulai mengenal dan meminati mata uang baru ini. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang kripto, telah hadir di studio Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Media Mandala Surabaya, di warna sumber yang sangat luar biasa, siang ini ada Mas Erick Teofilus Gunawan, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Surabaya. Dan di sampingnya ini ada Mas Kevin Budiono, salah satu mahasiswa Fakultas Bisnis UKWMS Surabaya. Nah, ini Tribuners salah satu pelaku kayaknya di dunia kripto. Baik, saya ke Mas Erick dulu, ini Mas Erick. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, mungkin Mas Erick bisa menjelaskan ke tribuners dan pemeriksa yang belum paham, sebetulnya kripto currency itu apa, dan teknologi yang digunakan itu seperti apa, sehingga ini makin menarik-menarik masyarakat terutama di Indonesia. Oke, sebenarnya kripto currency itu kan sebenarnya kalau misalnya gampangannya itu adalah mata uang digital gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kripto currency disini kan, kalau misalnya kita sudah banyak mengenal, kayak ada rupiah, ada juga dolar, dan itu yang mungkin serangkali kita gunakan untuk transaksi jual beli gitu ya. Dan disini kalau misalnya sekarang ada teknologi baru yang dinamakan dengan kripto currency, di mana kripto currency itu mata uang yang dibuat digital, jadi nggak ada bentuk fisiknya gitu. Jadi makanya disini karena ada kemajuan teknologi, sehingga akhirnya dibuatlah mata uang digital itu. Dan akhirnya muncullah kripto currency. Dan disini kan kripto currency sudah menggunakan sistem blockchain. Jadi memang sistem ini memang dibuat supaya kepemilikan digital, karena kan seringkali nggak jelas ya kalau digital itu kepemilikannya siapa gitu ya. Jadi makanya akhirnya ya dibuatlah sistem blockchain ini yang untuk memondasi dari kripto currency ya, supaya akhirnya muncullah blockchain yang akhirnya bisa membuat aset digital itu punya kepemilikan. Jelas pemilikannya siapa, dicatatannya seperti apa, itu lebih jelas dengan adanya sistem blockchain itu sendiri. Mas Erik, berarti sebetulnya selain kripto ada juga mata uang digital yang digunakan di dunia, termasuknya di Indonesia. Selain kripto ya, namanya kripto gitu, adakah nama lain dari uang digital ini? Sebenarnya kalau cryptocurrency ini kan sebenarnya ada banyak sekali coin ya. Jadi kalau cryptocurrency ini, biasanya adalah coin digital. Dan itu memang ada banyak sekali dalam cryptocurrency itu ada banyak jenis coin di dalamnya gitu ya. Jadi salah satunya yang paling sering kita dengar adalah bitcoin, salah satunya. Dan ada binance, dan juga ada ethereum, dan lain sebagainya yang cukup banyak. Dan termasuk altcoin yang istilahnya coin pen kecil gitu ya. Yang akhir-akhirnya juga banyak sekali artis akhirnya menggunakan, mengunculkan coin-coin baru gitu ya. Termasuk ada coin juga, jadi cukup banyak. Jadi kripto currency itu induknya, dia sebenarnya punya beberapa nama coin juga gitu ya, mas Eric ya. Baik, mas Eric, menurut antelan mas Eric sendiri, seberapa besar jumlah investor kripto di Indonesia, termasuk dari kalangan generasi Z itu? Sebenarnya kalau secara jumlahnya saya enggak tahu ya. Karena persisnya itu perlu, ya kurang lebih sekitar 50% lebih lah ya Gen Z itu sudah mulai masuk ke... 50% ya? Ya, sudah bakal 50% lebih kayaknya. Karena termasuk investor sudah, Indonesia sudah mulai banyak masuk ke cryptocurrency. Terutama untuk generasi Z gitu ya, yang memang mereka ketika lahir udah kenal dengan teknologi, sehingga akhirnya dengan adanya kripto currency yang dimana ini investasi yang cukup baru juga termasuk, dan mereka dengan jumlah menggunakan teknologi, sehingga akhirnya ini menarik buat Gen Z untuk masuk ke dalam dunia kripto gitu ya. Jadi itu ya salah satu penyebabnya kenapa kalangan Gen Z itu tertarik ya di kripto currency. Tapi betulnya demikian Mas Kevin, sebetulnya menurut Mas Kevin sendiri apakah hanya faktor itu yang membuat kalangan generasi Z mulai tertarik dengan kripto currency, Mas Kevin? Kalau saya sendiri sih ada faktor ya POMO ya, POMO yang penting sekali itu. Dan kita juga sebagai Gen Z ya, kita nyari ya berbagai banyak peluang ya. Kita mungkin lihat ada pelang baru di kripto currency ini. Karena ya misalnya kalau kayak saham itu mungkin lebih mainannya generasi boomers gitu ya. Jadi mungkin kita lihat ada peluang yang lebih, mungkin lebih cocok juga buat kita untuk kripto currency. Saya pribadi. Mas Kevin sendiri sudah punya kripto currency? Atau tidak pernah main di sistem? Saya investasi di kripto currency. Oh, luar ternyata ini. Baik, Mas Erik, selain yang dijelaskan tadi ya soal memang kelompok Gen Z ini lahir, sudah mengenal teknologi gitu ya. Faktor-faktor tantangan misalnya ya, soal keamanan, soal volatilitas pasarnya yang strukturatif sekali kan, pasar kripto ini gitu ya. Sebetulnya, apakah itu nggak justru membuat mereka takut? Kok malah makin senang? Kenapa menurut analisa Mas Erik? Sebenarnya kalau dari sisi Gen Z sendiri ya, karena kan secara, kalau misalnya dalam dunia investasi itu kita mengenal profil resiko. Jadi, setelahnya kalau ketika, ketika semakin tua gitu ya, umurnya gitu, kan jadi akhirnya biasanya cenderung mereka lebih tidak berani malah kan. Karena ya mungkin ada banyak tanggungan juga, juga mulai memikirkan masa depan, mulai memikirkan hal-hal. Ya, setelahnya karena kan akhirnya banyak sekali yang harus digunakan ya uangnya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Sehingga secara profil resiko, biasanya mereka lebih secara konformatif. Nah, tapi kalau dari sisi Gen Z itu sendiri, karena istilahnya mereka ini masih, ya istilahnya mereka juga kebanyakan masih kuliah. Bahkan mereka bahkan belum ada tanggungannya cukup banyak gitu. Sehingga akhirnya di sini, secara profil resiko, mereka sendirinya cenderung agresif. Jadi, mereka berani untuk ambil resiko yang besar. Oke. Dan dengan... Jadi, misalnya ya, ada isu soal kejahatan pasar uang ya, kayak peretasan, dan isu ini di dana untuk pendanaan terorisme, itu menurut analisa Mas Haring itu belum cukup ya untuk membuat anak-anak Gen Z mereka takut untuk investasi di kripto karansi, menurut Mas Haring. Karena kalau dengan sistem kripto karansi ini kan sudah menggunakan sistem blockchain ya. Sebenarnya kalau dari sisi teknologi, dengan adanya isu-isu terkait dengan adanya peretasan, lalu juga ada penggaraan tadi ya, penyakit terorisme dan sebagainya, itu memang, ya memang mungkin isu yang cukup biasanya mungkin bahaya ya. Tapi, di satu sisi, dengan adanya teknologi blockchain ini justru malah membuat sistem yang transparan. Oke. Justru mereka dengan sistem ini, mereka malah lebih yakin sistem ini. Ketimbang sistem keuangan yang sudah ada, karena kali Mas. Tuh. Oke. Apakah analisa Mas Haring ya, ketidak, tanda kutip ya, ketidakpercayaan kelompok Gen Z terhadap institusi keuangan yang berkembang saat ini, kemudian mereka mencari model baru untuk investasi dan sebagainya? Ya, bisa dibilang seperti itu ya, karena, ya, bisa dibilang agensi kan biasanya mereka dengan agak, kalau sistem tradisional kan berbanyakan agak, apa ya, kayak semuanya perantara oleh pembang. Ya, ya. Itu cukup tradisional gitu kan, bagi mereka dibandingkan dengan, kalau dengan crypto ini kan, apapun transaksinya sudah dikembang aplikasi, semuanya dipermudah gitu kan, dan sistem blockchain ini juga akhirnya menunjukkan bahwa, dengan, apa ya, membuat lebih transparan, dan juga lebih, apa, lebih secure, lebih aman gitu. Justru mereka begitu ya? Iya. Oke. Berapa demikian Mas Kevin? Benar. Itu salah satu yang membuat Mas Kevin dan teman-teman akhirnya masuk di dunia crypto Gen Z. Kalau alasan utamanya, karena, ya, return-nya lebih besar. Oh, itu pertama itu, ya, oke. Saya kan kalau kita bandingkan sama kapitalisasi market-nya saham, kan cryptocurrency belum sebesar saham ya. Jadi, untuk menaikkan harga itu relatif lebih kamar. Hmm. Tapi kalau kita dari lihat fundamentalnya ya, contohnya ya, cryptocurrency lebih mudah memang, dan lebih aman. Contohnya gini, kalau saya kirim uang ke Mr. Eric, saya ada di luar negeri ya. Saya lagi di Amerika, saya di Indonesia. Biasanya kan kita butuh perantara lewat bank ya, butuh bank di Indonesia dan bank di Amerika. Oke. Dan itu mungkin waktunya bisa lama, dan biayanya admin-nya lumayan kan gitu. Kalau kita di cryptocurrency, kita lagi dengan detik, itu sudah selesai. Kapital, perantara. Mungkin gini, Mas Kevin, bisa dijelaskan ke pemeriksa gitu ya, barangkali, kita, asumsinya kita ini baru, benar-benar, belum pernah mengenal cryptocurrency, kemudian ingin masuk? Ke situ, sebetulnya langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa sih? Bisa dijelaskan secara sederhana, Mas Kevin? Ya, saya masuk juga karena FOMO ya. Jadi, ini bukan bagian dari FOMO juga kan? Jadi ya, belajar dari kesanan saya, saya belajar dulu. Oke, pertama memang harus literasi soal cryptocurrency itu. Terus berikutnya, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin masuk di cryptocurrency? Ya, misalnya apakah kita mulai daftar di pedagangnya dulu atau gimana, Mas Kevin? Ya, paling gampang sih ya kita menggunakan platform exchange ya, kita bisa jual-beli aset keredokan sih. Tapi sebelum itu kita harus paham juga, nanti Mr. Eric bilang, profil resiko kita. Karena ya memang jensi kita muda, lebih mau ngambil resiko, lebih agresif. Tapi kita pas nyoba gitu, mungkin nggak rela gitu, hilangkan duit gitu. Saya mungkin aja awalnya sok-sokan, oh iya saya bisa nanti resiko saya. Tapi begitu hilang, ya turun berapa juta, aduh kok nyesek gitu. Mas Kevin, sebetulnya idealnya ya, butuh waktu berapa lama ya, kita bisa menikmati hasilnya lah, kira-kira begitu, di dalam bisnis cryptocurrency ini. Pengalaman, sejauh pengalaman Mas Kevin sih, sejauh ini? Kalau pengalaman saya sih, ya saya kan relatif baru ya di cryptocurrency. Kalau di cryptocurrency itu ada namanya siklus. Jadi setiap 4 tahun sekali itu ada siklus cryptocurrency, di mana ada penaikan dan penurunan gitu. Jadi kalau mau return yang paling optimal, kita harus akumulasi di fase-fase sebelum meledak gitu. Sebelum pada menaiknya. Misalnya kan cryptocurrency utamanya itu bitcoin ya. Bitcoin kan ya orang bilang emas digital. Cara mendapatkan bitcoin juga sama, orang mining, nambang emas, dapet emas. Sama, orang nambang bitcoin, dapet bitcoin. Nambangnya pake energi, komputer, namanya hash power gitu. Nah, dan untuk mastiin kalau harganya bitcoin tetap stabil, setiap 4 tahun sekali ini ada namanya halving. Jadi reward mining itu dibagi dua. Jadi kan invasinya tetap stabil dan malah invasinya turun terus. Semakin langka juga bitcoin. Jadi menurut mas Kevin, sebetulnya butuh waktu cukup lama ya untuk bisa menikmati ya investasi gitu ya untuk bisa dikatakan setor. Ya, jujur aja sih, bisa aja kita nyari coin crypto yang agak kecil gitu, market gapnya. Terus kita masuk dengan harapan ya naik sehari, ada contoh ya, coin sehari naiknya ratusan persen gitu bisa. Tapi ya itu permainan bandar gitu. Baik, mungkin ke Mas Erik ya, kali secara pengamat lah gitu. Kalau melihat volatilitas yang disampaikan Mas Kevin kan ada sekian hari, bisa naiknya sekian ratus persen, tapi kemudian turun juga gitu ya. Sebetulnya di dalam pasar saham, di bentuk investasi yang lain, itu tidak terjadi gitu ya. Tapi di sini jujur terjadi, tapi kok itu malah mereka nggak merasa takut, malah jalan-jalan malah merasa tertanang gitu ya, Mas Erik. Nah, menurut Mas Erik sendiri, sebetulnya itu apa ya, fenomena apa sih, sebetulnya di kalangan gamesnya terhadap crypto garansi itu. Sebenarnya juga ya, kalau misalnya di pasar saham itu sebenarnya kayak naik turun harga itu sebenarnya udah hal biasa sih. Kalau saham, investasi lain itu sebenarnya adalah hal yang wajar gitu ya, tapi memang mungkin kalau dalam crypto memang cukup ekstrim ya. Cukup ekstrim, betul. Naiknya 1,100 persen, kemudian 1,100 persen gitu ya, jadi akhirnya ya ini yang membuat, mungkin gamesnya lebih tertantang gitu ya. Karena di dalam COVID-19 itu mereka lebih agresif, lebih berani ambil resiko, dan juga melihat, oh ternyata dalam sehari bisa menghasilkan return yang cukup besar. Dan itu akhirnya mereka berani ambil resiko itu, jika dibandingkan dengan usia yang mungkin sudah milenial, ataupun juga bahkan boomers, Gen X, Gen X itu kan mereka memang masih belum tidak seberani itu, karena kita juga mungkin ada faktor lingkungan, atau juga faktor usia, faktor ekonomi lainnya gitu kan. Sehingga akhirnya mereka lebih ya tidak berani ambil di crypto garansi gitu. Maka kalau dengan andainya turun langsung banyak, itu mereka cenderung untuk langsung tarik uangnya gitu. Iya, 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 iya. Jadi akhirnya ya membuat, apa ya istilahnya, ya Gen X lebih tertantang gitu ya, dengan adanya keuntungan yang return yang langsung besar gitu. Jadi memang ya faktor, faktor juga termasuk faktor pendidikan, literasi pun, mungkin dengan orang-orang yang lebih paham dengan literasi paham, bahkan mungkin lebih takut malah di crypto gitu ya. Karena istilahnya mereka ya langsung melihat dengan politikas yang neturnya cukup ekstrim gitu, dengan apalagi kalau misalnya udah pake uang panas gitu kan istilahnya. Istilahnya uang panas itu gimana kalau di crypto currency itu artinya gimana mas Arief? Maksudnya? Kalau uang panas itu maksudnya kayak uangnya itu dipake untuk kebutuhan sehariannya. Jadi misalnya, terutama apalagi juga ada beberapa kasus juga gitu kan, anak kuliah pake uang kuliah gitu kan untuk crypto, main crypto ya. Mas Kevin, pernah nggak maksudnya dalam literasi ini ya, literasi crypto itu sebenarnya kayak begitu itu menjadi pertimbangan juga nggak sih kalau menurut mas Kevin? Ya literasi buat saya nomor satu ya. Kita harus paham dulu, kalau kita tahu aset ini bisa naik ratusan persen, kita harus tahu juga kalau ini bisa turun juga ratusan persen. Nah itu pentingnya di literasi itu ya mas Arief, jadi harus sadar dulu bahwa ini memang menantang, menarik, returnnya tinggi, tapi juga risikanya juga besar juga gitu ya. Kita harus tahu kapan jual, kapan beli juga gitu. Nah itu butuh waktu sih untuk belajar. Dan kita harus alokasi, disertifikasi juga. Mas Arief, sejak tahun kemarin kan sudah ada bursa crypto ya, badan pengawas perdagangan perjagaan komoditi, BAPT meluncurkan itu dan sudah banyak ini yang bergabung ke bursa crypto itu. Nah itu, analisa mas Erick dengan hadirnya bursa crypto ini akan makin meningkatkan ini pasal crypto atau justru bagaimana mas analisa mas Erick? Kalau menurut saya, justru ini malah bisa meningkatkan investor crypto, karena memang salah satu kelemahan dari crypto currency ini kan memang masih belum banyak regulasi. Jadi istilahnya regulasi, apa, misalnya kalau, karena maka dari itu juga pasarnya naik turunnya cukup ekstrim gitu ya, karena banyak sekali tanda dan juga secara pasarnya juga belum sebesar di pasar modal, sehingga akhirnya ya bisa jadi regulasinya belum ada sehingga akhirnya ini membuat ya, apa ya, naik turunnya cukup ekstrim gitu tadi ya. Nah, makanya dengan adanya regulasi ini, terus juga ada bursa crypto yang sudah, apa ya, istilahnya ada badan yang malah lebih jelas gitu ya dalam menangani regulasi ini, justru malah akhirnya secara investor atau pengguna crypto ini kan jadi lebih aman. Hmm, ya, 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 transaksi di crypto dan juga mau jual beli di crypto, jadi secara regulasinya lebih jelas dan juga kita sebagai customer pun lebih aman di crypto. Hmm, gitu, tapi, apa ya, mas, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap crypto currency ini sejak ini sudah maksimal atau masih perlu ditingkatkan lagi, mas? Kan ini sudah ada aneh ya, kayaknya sih, ini nanti isunya, kabarnya kan pengawasan crypto ini akan, ini masa transisi dari pemerintah, nanti akan di handle langsung oleh UJK, otoritas dasar uang. Menurut mas Eric, idealnya, apa ya, regulasi seperti apa sih yang dibutuhkan untuk agar crypto ini makin baik, makin kuat, tapi dari sisi keamanannya makin, apa, mas, penggunanya terlindungi ya, yang lain terlindungi. Regulasi yang lain apa, yang perlu kita punya gitu, mas? Kalau menurut saya, jadi kalau dari crypto sendiri kan, memang secara ya, networknya kan lumayan tinggi, jadi ya, dan mungkin kalau misalnya bisa saya compare dengan saham, karena kan kalau misalnya di saham itu kan sudah ada UJK yang benar-benar meregulasi ya, dan itu juga akhirnya bisa lebih, apa ya, secara kolatilitasnya tidak setinggi kalau di crypto. Cuma kalau dari UJK sendiri kan sudah ada aturan bahwa maksimal 30% gitu ya, kalau misalnya kenaikan dalam sehari. Maling tidak dengan adanya regulasi seperti itu kan, kalau misalnya ada perusahaan atau perusahaan yang di pasar modal itu, pelanggan hal itu kan bisa disaksikan. Jadi memang harapan saya dengan di crypto, ya mungkin itu bisa diterapkan gitu ya. Oh, jadi soal ini ya, istilahnya reward and punishment-nya lah, itu dengan adanya bursa, kita sudah ada bursa crypto, kemudian nanti kita berharap pada lembaga, yang punya aturitas lebih kuat, yang masih begitu-begitu ya. Dari fakta-fakta ini, menurut Mas Erik, kira-kira di tantangan dalam 2024 dan tahun-tahun, apa lagi Mas yang harus kita antisipasi di dunia crypto currency ini? Tantangannya lebih ke arah dari sistem teknologinya ya, blockchain ko sendiri, karena memang ya, sepait tadi ada banyak isu terkait dengan money laundering, dan juga isu juga bahwa crypto ini digunakan untuk teroris, maupun juga peretasan hacker, karena semakin bertambahnya teknologi, bertambahnya teknologi, semakin juga bertambahnya hacker gitu ya. Jadi, maling makin pinter juga gitu ya. Jadi, sudah tahu caranya gimana sih nge-hack gitu ya, makanya di sini juga penting banget juga, supaya bisa blockchain ini semakin kuat gitu ya, karena ya itu kalau misalnya nggak kuat, ya bisa jadi lebih cepat untuk dirotasnya gitu. Jadi, harapannya ya, kita di sini lebih ke arah, supaya pemerintah juga bisa lebih canggih gitu ya dalam menangkali hal-hal seperti ini. Baik, Mas Eric, saya ingin anugerah Mas Kevin lebih banyak nge-blog dengan Mas Kevin, gini Mas Kevin kan tadi sebetulnya, Mereka kapan sih Mas Kevin mengenal crypto ini? Boleh tahu, boleh cerita Mas? Tengah Desember tahun lalu. Oh, tengah Desember tahun lalu. 2023. Waktu itu sebetulnya apa? Apa dorongan atau hal apa yang membuat Mas Kevin akhirnya tertarik? Ya, yang tadi saya bilang kan awalnya kara-kara FOMO ya. Teman saya bilang, oh ini crypto comeback. Sekarang kita tahu waktu 2021 sebelumnya udah pernah rame kan tentang Bitcoin lain-lain. Ini comeback. Terus saya sekarang ini berpikir, apa sih memangnya ini? Saya bakarnya belajar ya. Awalnya saya melakukan kesalahan juga. Kayak masukin sembarangan, asal investasi. Kalau saya asal investasi, berarti artinya saya judi kan. Jadi gak baik gitu. Terus saya, akhirnya yang membuat saya tertarik itu, ya gara-gara saya nonton influencer gitu. Katalif utamanya saya jadi nonton seorang influencer gitu. Dia tuh jelasin, kalau peluangnya di cryptocurrency ini sebenarnya banyak gitu. Karena teknologinya ini fundamentanya sangat kuat. Kan orang bilang kalau cryptocurrency gak ada fisiknya gitu. Padahal kuat gitu. Keberaniannya ada di blockchain itu. Blockchain kan itu seperti pembukaan pecatatan gitu. Itu aman gitu. Dan itu cryptocurrency itu sebenarnya ada projectnya banyak. Coin-coinnya itu jadi gak cuman sekedar mata uang. Itu ada. Seperti saham juga, membiayai dana untuk project. Semakin lama saya baca, oh menarik juga ya. Dan saya mikirnya, ini kan mungkin kesempatannya terbesar juga, karena marketnya belum dewasa. Kita masuk fase marketnya belum dewasa gitu. Saya bisa ambil kesempatan mungkin di situ. Tapi sekali lagi, resikonya juga harus tahu. Jadi, kan memang di dunia investasi itu juga yang jadi pertimbangan itu adalah komunitas ya. Kita ingin membangun komunitas baru. Kira-kira begitu ya dengan investasi. Di cryptocurrency ini komunitas-komunitas apa saja mas? yang kira-kira ini juga menjadi daya tarik ya. Selain memang pengen dapat return, pengen dapat tantangan gitu ya. Tapi sebenarnya kan mereka pengen juga masuk di komunitas-komunitas crypto currency. Yang sudah ada sepengetahuan mas Kevin. Apa saja yang mengiringi komunitas dan mengiringi kehadiran crypto currency? Kalau komunitas sih, kebanyakan kalau di crypto currency lebih ke private ya. Private community. Terus kemudian ya, influencer-influencer yang bagi informasi seperti di Twitter atau X. Dia bagi informasi tentang bagaimana money management yang baik. Terus ke depannya, ini outlooknya untuk crypto tahun ini bagaimana. Terus kelebihannya kalau kita ikut komunitas gitu, ya kita bisa saling membahas kan. Saling bahas, saling analisis gitu. Jadi kita ada lingkungan yang baik loh untuk saling tumbuh. Iya, jadi ya. Saling berbagi di situ gitu ya. Dan itu sifatnya global ya. Sama mas Kevin ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, di jalan timur gitu ya. Sifatnya global gitu ya. Di luar kan lebih rame juga. Jadi kalau kita tahu seperti di Dubai itu, mereka bayarnya sudah pakai crypto. Oh gitu. Mas Kevin, ada cerita menarik nggak? Selama hampir lebih setahun ya. Kayaknya nggak gabung. Ada cerita-cerita unik, menarik gitu. yang justru itu akan malah meningkatkan adrenalin mas Kevin ya. Terus bermain di crypto kanan. Kayak sehari saya kehilangan berapa gitu. Pernah begitu ya? Pernah. Soalnya begini, satu kemarin sempat naik, ya menurut volusen, mengalami kenaikan 50%, besoknya langsung turun 50%. Itu jadi kayak rollercoaster. Rollercoaster gitu ya. Emang kalau nggak biasa itu, wah, pasti nggak enak buat cantung. Tapi sebelumnya mas Kevin pernah juga di main di investasi lain selain crypto masih saya. Sebelumnya saya sempat main saham. Oh, saham gitu. Tapi ini lebih agresif ya, lebih ekstrim gitu ya. Lebih saya rusin juga. Ya, untungnya gara-gara ya, dorongannya influencer seorang influencer. Jadi dia, ngajarnya yang benar harusnya gimana, belajarnya harusnya gimana ya. Jadi ya, itu kan ada yang pernah bilang, kalau saking agresifnya, ada yang sampai ngutang dan apa-apa itu, sebenarnya nggak baik. Jadi ya gitu sih, fondomena yang kayak FOMO gitu, sebenarnya kayak pisau mata dua gitu. Jadi kalau kita nggak dewasa, kita belum bijak ya, jangan masuk. Itu ya, nasihatnya dari funders ya. Tapi kalau orang tua gimana mas Kevin? Artinya tahu juga aktivitas, tahu bahwa mas Kevin sekarang lagi belajar cryptocurrency misalnya. Tahu sih, tahu bahwa mereka tahu, kalau aku belajarin, jadi nggak sembarangan. Tapi jujur aja mereka, nggak terlalu ngikutin juga ya, tentang cryptocurrency. Jadi mereka cuma biarin saya, saya, mereka juga tahu, saya udah dewasa gitu. Bisa memilih. Sekarang semester berapa mas Kevin ini? Saya sekarang semester enam. Semester enam. Mas Kevin, tadi saya menegaskan soal risiko ya, saya kan, memang itu, apa-apa justru tantangan, materialin, segala macam, tapi pernah dengar cerita nggak yang paling ekstrim ya, misalnya sampai kehilangan sekian angka gitu ya, sekian M atau sekian juta yang di komunitasnya mas Kevin? Apa juga? Saya pernah dengar kayak, orang luar negeri ini, dia pernah main produk derivatif kan, kalau di cryptocurrency bisa pakai produk derivatif, dimana kita beli kriptonya itu pakai kontrak, jadi kita nggak punya barangnya gitu. Dan dia itu, pernah masukin berapa ya, 3 juta USD itu, berapa ya mister? 3 juta USD. Tribunnya bisa bayangkan sendiri ya Pak Seneng, nggak usah kita jelaskan ya Pak Seneng. Dalam sehari itu. Dalam sehari gitu ya. Tapi justru itu, itu kan terdengar dengan kita ya, yang di Indonesia gitu ya, tapi itu malah, apa, malah jalan-jalan malah jadi motivasi mereka ya. jangan-jangan mereka gila. Baik, kembali ke Mas Erik, Mas Erik, fenomena ini kan, menurut Mas Erik, apakah, ujungnya seperti apa sih nanti? Artinya, apakah ini memang hanya musiman ini gitu ya, atau justru menurut Mas Erik, ini akan pada titik yang betul-betul mungkin, mengalahkan bentuk investasi yang konvensional, atau seperti apa Mas, khusus cryptocurrency ini? Sebenarnya kalau cryptocurrency ini kan, sudah mulai berkembang. Dan juga, sebenarnya banyak negara pun, juga udah mulai menerima cryptocurrency ini ya. Sebenarnya kalau kedepannya sih, kalau menurut saya ya, harusnya lebih bisa, karena udah mulai ada banyak regulasi juga, dan akhirnya, justru bisa jadi investasinya ini lebih menjanjikan, dibandingkan dengan yang lain. Karena, ya, karena sudah ada banyak yang menerima, dan juga ada, memang secara teknologi, juga sudah mulai berkembang, gitu kan, dibandingkan dengan investasi lain, kan belum ada yang pakai blockchain, dan lain sebagainya ya. Jadi secara, kedepannya harusnya, apa ya, secara harapannya sih, lebih maju ya, dibandingkan dengan yang lain. Lebih aman juga pasti. Kalau saya baca ya, di data Bapak B, itu transaksi, kripto di Indonesia ini, sampai, Oktober 2023, itu bisa, ratusan triliun, sudah lebih dari 100 triliun, itu angka yang sangat fantastis, ya gitu. Menurut Mas, apakah ini masih akan, ini belum ujungnya, menurut Mas, dengan angka sedemikian fantastis. Nah, sehingga nanti, begini, yang kita khawatirkan kan, ketika ini tidak terkendali, semakin seolah-olah, semakin meledak, nanti ada titik baliknya, ketika, apa, volatilitasnya, begitu tinggi, kemudian, bisa nggak ini sampai, titik terendahnya itu, kira-kira sampai berapa, punya analisa seperti itu, sebenarnya kalau dari segi, apa ya, karena kan sudah mulai, banyak investor yang masuk juga ya, harusnya sih, masih, bakal bisa lebih, naik lagi gitu ya. Jadi, potensi naik, masuk tinggi, kalau turunnya nggak, mungkin ekstrim, meskipun, tadi ada, ada ya, yang volatilitasnya, begitu tinggi sehari, rugi berapa, tapi, tidak mungkin ekstrim turun ya, menurut Mas Eric. Ya, turun sih, pasti turun ya, karena kan memang, tadi ada, ada apa, kayak semacam siklus ya, yang masuk, tapi kalau misalnya, karena kan banyak lagi, kalau misalnya kan, dalam investasi pada, kalau misalnya kita berharap, di internet yang tinggi, pasti ada resiko yang tinggi juga gitu ya, jadi, makanya disini juga, secara penurunan masih ada, tapi memang, ya istilahnya, dengan harapan, semakin banyak investor yang masuk, dan juga semakin banyak regulasi, ini bisa membuat, apa ya, pasar kripto ini menjadi lebih, ideal lah ya, untuk investasi gitu kan, tidak seperti, mungkin sebelum-sebelumnya, ya mungkin kita masih banyak, yang belum kenal kripto, dan akhirnya disini lebih jelas gitu ya, secara teknologinya, sudah lebih maju, dan banyak negara yang menerima, dan itu bisa lebih, investasinya ini, lebih menjanjikan gitu ya, kalau menurut Mas Herik, apa ya, faktor apa, yang justru akan, meningkatkan transaksi kripto, dan meningkatkan pengguna kripto di Indonesia, faktor apa saja, menurut Mas Herik, selain soal, soal tadi, banyaknya influencer, yang macam-macam, menurut Mas Herik sendiri, kira-kira apa saja, apakah faktor politik, atau ada faktor, pertumbuhan ekonomi, atau faktor apalagi Mas? Kalau sebenarnya faktor pertumbuhan ekonomi, ya bisa jadi ya, karena dengan daya pertumbuhan ekonomi ya, daya jual beli masyarakat, bisa dipertambah gitu, jadi akhirnya disini juga, pasar kripto juga bisa lebih meningkat gitu, dan salah satunya juga karena, ya sudah semakin banyak agensi sekarang gitu ya, jadi akhirnya, sudah semakin banyak yang mengenal, dari influencer dan sebagainya, itu juga bisa meningkatkan faktor, dari banyak investor yang masuk kripto juga. Atau begini pertanyaannya Mas Herik ya, mungkinkah, keperadaan kripto karenisi ini, selain memang dari Genji ya, Genji akan tumbuh terus, tapi bisakah mereka kemudian menggeser, apa, jenis-jenis aset konvensional gitu ya, mungkinkah kemudian, orang-orang yang sekarang sudah punya aset konvensional, kemudian beralih ke aset digital, menurut seberapa persen kemungkinan itu, menurut Mas Herik? Kalau misalnya menggeser seluruhnya pasti tidak ya, karena kan juga ya, kita juga, kalau misalnya semakin tahu literasi keuangan, kita harusnya malah semakin bisa diversifikasi, jadi nggak semuanya sekedar, oke kita semua all in di kripto gitu ya, jadi itu juga, biasanya kalau misalnya itu habis, ya habis semua gitu kan, jadi kalau misalnya dengan juga sekarang, literasi keuangan, infusi keuangan kan juga semakin bertumbuh, jadi orang juga semakin paham, oh pentingnya diversifikasi, dan ya pentingnya juga diversifikasi, sehingga ya untuk, ya mungkin ada, pasap itu bisa semakin lebih tinggi, tapi banyak orang juga yang paham, oh harus diversifikasi, harus ke saham, reksadana gitu kan, jadi paling nggak ada ini ya, ada batasan-batasan tertentu lah, misalnya supaya mereka tahu gitu, nggak semuanya all in di kripto gitu, yang penting return yang oke, tapi kita juga selesoknya tinggi juga gitu. Artinya aset konfesional itu sebetulnya, tidak akan kemudian, meskipun kripto semelitian menggiurkan, itu nggak serta-merta, membuat orang menggeser gitu ya, mungkin yang bisa terluka adalah, diversifikasi gitu ya, orang konfesional bisa jadi, tetap punya aset konfesional, kemudian menambah di aset digital gitu ya, yang genjet itulah yang menjadi, di pasar besarnya ya, yang mungkin bisa dikembangkan. Kalau menurut Mas Kevin ya, regulasi sekarang yang ada, Mas Kevin yang mengatur tentang, cryptocurrency ini, sudah cukup dianggap baik gitu, atau menurut Mas Kevin apa, seharusnya yang dilakukan, harus dilakukan pemerintah, dalam nanti Pak Prokti dan OJK, agar para pembeli aset digital, itu makin aman, makin nyaman gitu, di Indonesia. Kalau untuk exchange Noka sih, menurut saya, sudah cukup oke ya, mungkin harus tetap menjamin, kalau jangan sampai exchange-nya bangkrut, jangan sampai uang yang kita taruh di situ. Tapi gimana, apa yang harus dilakukan pemerintah, untuk memastikan bahwa, apa ya, apa istilahnya itu, menurut Mas Kevin, itu bangkrut, apa yang harus dilakukan pemerintah gitu Mas? Nah, harus jamin sih, kalau Pak Peti kan ada jaminannya ya, pakai ini, ada reserve ya gitu, jadi untuk jaga-jaga, kalau misalnya ada penurunan, atau perusahaan exchange-nya ini, nggak bisa bayar, jadi ada jaminan, kayak asuransi. Oke, ya kayak di perbankan, ada LPS itu kan, ada perbankan penjamin simpanan, dan kita berharap, Pak Peti, memastikan pedagang kripto, yang beroperasi di Indonesia, itu betul-betul, apa, garansinya, misalnya percaya ya, benar-benar begitu, tapi untuknya di kripto kan sini, kita sebenarnya, nggak terlalu butuh exchange local sih, kan kalau exchange local, kita pakai pihak ketiga, jadi kayak saya beli di toko kripto gitu misalnya, ya saya pakai jasanya kita toko kripto, toko kripto yang beliin buat saya, oh, ya 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 ya, jadi sebetulnya, pedagang kripto, yang sekarang exist, terdaftar di pusat kripto itu, sebenarnya, mereka, juga tergantung di pasar kripto global ya, jadi sebetulnya, apa, keamanannya bisa terapis, sebetulnya di dalam negeri sendiri oke, tapi yang di global, kalau yang di global ini, mas Kevin, bagaimana kita bisa memastikan, bahwa pedagang kripto global itu juga aman, atau yakin apa yang dilakukan, saya bisa ngasih lebih ke outlook ya, sekarang fasenya di mana institusi mulai masuk, jadi contohnya bank-bank, seperti JP Morgan gitu, mereka mulai masukin bitcoin, atau kripto di balance sheetnya mereka, jadi mereka mulai testing gitu, mulai nawarin juga ke, kliennya mereka, dan kliennya mereka ini kan besar, korporat-korporat yang jutaan dolar gitu ya, mulai nyoba, dan kalau misalnya udah adopsi untuk institusi, pasti ada regulasinya yang lebih ketat gitu, pemerintah pasti akan lebih awasi. Jadi ngeliatnya itu aja ya, ini di pasar global, ya dilihat aja mereka, aktivitas mereka, mereka menjalin koneksi dengan siapa, itu bisa ke pantau yang ada. Kalau kita mau investasi harus begitu, harus baca data, harus ngikuti berita gitu. Mas Kevin, kalau dari sisi keamanan tadi, soal ini kan, kalau dari sisi keyakinan pasar, mungkin oke, sudah terjawab gitu. Tapi dari sisi keamanan, meskipun Mas Seri, ini sistemnya blockchain, lebih aman, daripada konvenciona, sebetulnya risiko terburuk apa sih, yang akan dialami kita, sebagai pemilih aset, kalau misalnya terjadi kejahatan? Kalau kejahatan misalnya, peretasan gitu ya. Nah, ya taruh itu gitu ya. Kalau peretasan di, kayak exchange gitu, kita taruh duit di, misalnya toko crypto, seakan-akan misalnya, kalau orang tahu password kita, ya itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kita pakai sistem blockchain, kalau di crypto itu bisa, kita bisa nyimpen koinnya kita sendiri, kita nggak usah bergantung ke orang lain, ke pihak ketiga, pakai wallet gitu. Nah, verifikasinya memakai teknologi blockchain, di mana harus verifikasi ke block-block yang lain, itu lumayan rumit ya, saya juga lagi masih belajar. Tapi intinya itu, ya orang hacker semakin, semakin canggih ya, bisa ngirim link gitu pun, bisa ngetahkan tahu password kita. Tapi hal terburuk bisa, misalnya aset kita tersebut semuanya, itu ya bisa, bisa sampai ke situ, misalnya, kalau itu hal terburu ya, hal terburu. Bisa nggak, misalnya password kita ke toko komromi gitu, ke peretas, itu hal terburu ya. Saya pernah baca berita gitu, gara-gara masang extension di Google gitu, tiba-tiba ketahuan gitu password untuk finance-nya gitu, untuk exchange-nya. Itu bahayanya. Kalau misalnya itu terjadi, Mas Kevin, terus itu betul-betul risiko kita sendiri, atau sebetulnya ada juga yang bisa menanggung, kayak kalau di konvensional kan, misalnya diperbankan, ada hacker yang ngerang, itu kan dijamin, apa aset kita, akan tetap kembali. Kalau di pasar kripto sendiri seperti apa? Ada juga perantahannya, misalnya kalau misalnya di toko kripto. Daminannya Amerika harus yang gitu. Oh, oke. Jadi sebetulnya, di pasar digital ini sama juga dengan, di aset digital ini sebenarnya sama juga dengan konvensional. Sebenarnya, keamanannya juga terjaga juga sebetulnya. Bahwa kemudian nanti ada kejahatan yang lebih, hacker yang lebih jago, bisa menyedot data aset kita, tapi bisa juga dapat penggantian dari toko kripto itu ya. Baik, Mas Erick, saya kira kita ada di penghujung obrolan kita ya. Mungkin Mas Erick sebagai closing statement, bisa disampaikan lah ke tribuners dan pemirsa, do and done-nya lah, kira-kira begitu Mas, do and done-nya itu, kalau kita mau masuk di aset digital ini, yang terpenting itu apa? dan kira-kira apa yang harus diwasa pada ya, Pak? Silahkan. Ya, kalau misalnya sebenarnya yang dari you and done-nya, jadi istilahnya yang pasti kita harus tahu profit risk for kita apa. Karena istilahnya kalau misalnya kita nggak tahu profit risk for kita, dan ya asal ngikut ya FOMO ya, ikut influencer atau ikut mungkin teman dan sebagainya, dan ketika kita itu ketika lagi rugi, dan kita nggak siap, akhirnya ya tadi banyak hal yang terjadi, ya tadi ya, dan itu emang harus kita tahu profit risk for kita, kalau dikerasi keuangan juga, malah nggak kita kenal investasi kita kayak gimana, karena kan sifat investasi itu kan, masing-masing instrumen itu kan bisa beda-beda, di saham, terus juga di kripto, reksa dana itu juga punya spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi itu yang istilahnya, ya kita harus kenal dulu lah, kalau nggak kenal ya gimana kita bisa tahu gitu ya. Ya, 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 betul. Itu Mas Erick ya, kalau Mas Kevin bisa sampaikan, kira-kira bagi para pemain ya, yang terpenting apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus diwaspadai. Saya setuju ya sebesar Erick ya, tahu profit risk for, tapi juga kita tahu toleran nggak sama kerugian gitu. Soalnya kadang ada orang yang, dia mending nggak untung daripada rugi. Jadi kalau dia untung 10% gitu, senengnya biasa, tapi kalau rugi 5% aja udah, kayak mogi amat gitu. Terus ya konsisten, yang penting, konsisten belajar. Kalau memang ada niat dikriptokansi, niat untuk mempelajari pasaran modal gitu, terus aja belajar. Jadi nggak hanya sekedar asal masuk, asal tahu, nggak harus, nggak terus berkantung sama influencer juga. POMO baik. POMO kalau dilakukan benar, kita niat sendiri, kita bisa. Yang penting konsisten. Baik, Mas Kevin, Mas Erick ya, intinya bahwa cryptocurrency ini rasanya tidak akan terpendung gitu ya. Ini akan terus berkembang, apalagi seiring dengan makin banyaknya generasi Z yang tertarik dengan cryptocurrency. Tinggal sekarang pemerintah memastikan bahwa siapapun yang bermain di cryptocurrency mendapat perlindungan yang baik gitu ya. Dan pemerintah memastikan siapapun yang bermain di sini itu aman dari kejahatan virtual. Saya kira itu tribuners dan pemerintah Alian Suria dimanapun berada obrolan saya dengan Mas Erick Theofilus Gunawan, dosen fakultas bisnis Universitas Katolik Wujia Mandala Surabaya UK WMS dan Mas Kevin Budiono ini mahasiswa semester 6 fakultas bisnis di UK WMS Surabaya juga. Saya Tri Mulyono, pembenedaksi Tribun Jatim Network mohon undur diri, saya mampu ketemu dengan topik-topik menarik lainnya tentang cryptocurrency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.